Intro Dulu gue waktu jaman kerja Gue bikin kostum, lomba ada ingetnya tuh lomba kostum, pake limba Gue pake limba-limba kardus sama ampel-ampel bekas dari kantor tuh Gue bikinin kostum buat karyawan Dari sepatuk sampe topi Terus juga pernah bikin dikore-kore buat di kantor Bikin kayak gapura-gapura Gue juga sama gue pake kardus-kardus bekas Hoki-nya ya pas gue bikinin hadiah ulang tahun buat anak gue Rumah BRB itu Foto-foto itu gue take-in ke Facebook lah Wah rame ternyata Orang-orang pengen, wah pengen rumah kardus Akhirnya gue sembari kerja Gue kumpulin kardus-kardus bekas yang ada di kantor Gue kerjain orderan-orderan bikin rumah kardus Penghasilan gue tambahan dari situ lumayan gue Jadi kalo gue selama covid Ya gue bisa dibilang Semua proyek dekorasi Postpon ya Mau stop Karena memang gak ada event juga Kenapa sih yang bikin event dengan kondisi seperti ini Untuk order yang mainan-mainan itu Jalan sih Alhamdulillah jalan gitu Karena mungkin Balik lagi Aktivitas di rumah aja tuh banyak Banyak yang butuhkan gitu Itu lumayan Tolong, ngebantu Kalo temen-temen mau bikin Aktivitas sama anak di rumah Ya Dengan kardus itu masih paling mudah Untuk dikerjakan Misalkan lu mau bikin rumah Kucing Mungkin apa Kan kardusnya pertama Gampang cari Kedua Membuatnya juga gak terlalu sulit Lu gak butuh gergaji Dengan teknik khusus Lu harus motong Tapi pake pisau kater Juga cukup Atau pake gunting Untuk kardus tertentu Gue masih pengen tetep Gue membuat satu ikonik Indonesia Dari kardus Dan itu menjadi Trackmarknya dunia Misalkan Candi Borobudul Gue bikin dari kardus Gak perlu skala Sati Bonung 1 Tapi Lumayan besar Dan bisa detail Sub indo by broth3rmax